Beralih ke informasi lainnya, pemirsa ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru honorer Kabupaten Sukabumi melakukan aksi mogok mengajar pada Senin pagi. Guru honorer yang berasal dari 11 kecamatan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di kantor PGRI Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. 300 guru honorer dari 11 kecamatan di Kabupaten Sukabumi beraksi mogok mengajar, masa berkumpul di kantor PGRI Kecamatan Kadu Dampit. Mereka menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2018. Selain itu, mereka menuntut diberikan surat keputusan pengangkatan atau penugasan sebagai guru kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah dan diberikan penghasilan yang memadai serta jaminan kesehatan. Kami akan melaksanakan mogok mengajar ini selama sepekan ke depan. Ini baru awal pergerakan kami. Kami akan tambah selama sebulan ke depan. Kalau pemerintah tidak menjawab tentutan kami, ini pergerakan kami pada saat ini. Saya sudah 20 tahun panorarium di SMP Negeri Satu Cidahu dan sampai saat ini tidak ada perhatian. Saya berawak dari 50 ribu sampai sekarang hanya 700 ribu, Pak ya. Para guru berencana menggelar aksi mogok mengajar tersebut selama seminggu. Hal ini mengakibatkan ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi terlantar. Budistiawan, Bandung TV